Jalan Titian Beton di kawasan wisata Kampung Hijau, Kelurahan Sungai Bilu, Banjarmasin Timur, kadalagi seindah, wan semenarik seperti 3 tahun lalu. Terlihat sepanjang hampir 10 meter jalan Titian Beton tersebut, kadal terawat, hingga banyak pagar pembatas besi, nang lapuk, wan hilang. Jalan Titian Beton di kawasan wisata Kampung Hijau, Kelurahan Sungai Bilu, Banjarmasin Timur, kadalagi seindah, wan semenarik seperti 3 tahun lalu. Terlihat sepanjang hampir 10 meter jalan Titian Beton tersebut, kadal terawat, hingga banyak pagar pembatas besi, nang lapuk, wan hilang. Padahal jalan Titian Beton, nang selesai dibangun, wan diresmikan wali kota Banjarmasin pada 2017 lalu ini, sebelumnya menjadi salah satu ikon Banjarmasin sebagai kampung nang unik, wayah dilihat dari jalur susur sungai. Lantaran desain wan semua rumah nang ada di kawasan tersebut tertata dengan indah. Parahnya, jalan Titian Beton ini juga wayah dilewati kendaraan roda 2, seperti bergelombang, wan sebagian jalan hampir amblas, khususnya RT3. Walaupun belum terjadi ambruk, namun kondisi ini tentu sangat dikhawatirkan warga setempat, apalagi banyak kekanakan nangka tujuh pemainan di sekitar bantaran sungai. Warga RT3 Kampung Hijau, Mas Mulya, Weta Kwaniprimativi, Kemarian Rabu 26 Juli 2023, mengaku kondisi jalan Titian Beton nang mulai rusak wan hampir amblas sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Sebelumnya warga setempat bahkan jua telah memfoto kondisi jalan Titian Beton ini, wan diinformasikan kepada pihak kelurahan untuk bisa segeranya dilakukan pembenahan, namun hingga wih ini belum ada nang melakukan perbaikan dari instansi terkait. Mas Mulya berharap pemerintah kota bisa secepatnya melakukan perbaikan pada Titian Beton nang hampir amblas ini, demi keamanan wan keselamatan warga setempat khususnya kekanakan, wayah melintas, ataupun berada di banteran sungai. Apalagi jalan Titian Beton ini merupakan jalan alternatif bagi warga beraktifitas. Buk, kalau yang jalan amblas ke bawah ini, bu, sudah lawas lah? Lawas jual. Berapa anu, bu? Setahun. 20 tahun. Itu anu kado. Setahun-tahunan ada. Kada pernah, sudah ada lah bebuahan RTK, Madu, kan? Anu, lu, anu siapa? Siapa, Rosehan, semang tu ada juga mali arti disini. Tahu kaya apa kakul, ada mendalam juga pang, anu pembicaraan bebuannya tuh. Tahunya anu tuh, anu tahan tak-hantak tuh. Kalau orang jalan-jalan tuh tahan tak, anu kaya itu nah. Ada di sini, dasar kada di anuinya, RT4, RT3 sudahnya kepada pembaiki-pembaiki. Sebelumnya, kawasan Kampung Hijau dilakukan penataan oleh pemerintah kota Banjarmasin melalui Dinas Perumahan Rakyatuan Kawasan Permukiman dengan menggandeng instansi terkait lainnya. Bahkan pemerintah kota juga mencanangkan menjadikan kawasan ini sebagai destinasi wisata yang banyak didatangi wisatawan melalui jalur susur sungai. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.